Aidit ngomong Jawa adalah kunci. Sekarang itu kata-katanya Aidit itu digunakan oleh para komodal, para korporasi. Jawa adalah kunci. Sampai tahun 2020 nanti ke depan, Jawa itu dari mulai ujung Merak sampai-sampai ke Banyuwangi itu jalan tol semuanya. Sekarang sudah mulai dari Bandung, Cilny, nanti ke Sumedang, dari Purwakarta sampai ke Cerepun, Cerepun nanti ke Semarang, Semarang, Pemuda, Gila, terus yang nyambung. Seperti yang dibilang oleh makalah yang sebelumnya, memang ada kecenderungan industrialisasi akan terjadi di Jawa. Problemnya industrialisasi itu kan tidak mengambang di langit, tapi bertemu di tanah. Tanah-tanah itu ada orang-orangnya, ada orang yang sekitar tinggal di sana, atau yang menghidupi dirinya dari tanah-tanah itu, kelompok-kelompok petani. Nah, pertanyaan yang pertama dari Pak Moderator, bahwa karakteristik kelas petani, kalau penggunaan istilah kelas itu kayaknya heroik gitu ya. Kalau boleh saya gabarkan itu, bedanya antara kelas buruh itu dengan petani adalah bahwa buruh itu pengusaha, eh petani adalah pengusaha kecil. Dia memulai memiliki salana produksi selain tenaga kerjanya sendiri. Sehingga dalam struktur ekonomi, petani itu berhadapan-hadapan dengan para pemilik yang lainnya. Yang pertama adalah negara sebagai pemilik langsung mesta di Indonesia ini. Bagaimanapun juga negara adalah pemilik ya, pemilik tanah. Buktinya apa? Saya sudah, rumah saya harus bayar PBB, itu negara. Berarti kan berarti tanah itu milik negara. Saya harus bayar budget. Kalau kita mau beli, harus pakai lewat lembaga-lembaga negara. Dan segala macamnya. Artinya itu membuktikan secara formal negara adalah pemilik tanah. Jadi petani dan para pengusaha-pengusaha yang lainnya itu hanya menguasai lahan. Penguasa lainnya itu adalah penguasa tanah lainnya itu yang memungkinkan untuk menguasai tanah. Adalah kayak Chevron, Lapindo, Petri Lapindo Brantel, atau Umpad. Sebagai badan-badan hukum atau individu-individu yang secara formal berhadapan-hadapan dengan petani. Sebagai penguasa atas tanah. Kalau buruk, karena dia tidak mempunyai serana produksi selain tenaga kerja, pikiran, dan segala macamnya. Dia berhadapan dengan pengusaha. Betanya itu adalah kelaknya. Jadi memang kalau dilihat dari ceritanya Mas Widodo, yang terjadi memang berhadap-hadapannya petani di Kulonprobo itu dengan negara sebagai pemilik aslinya. Nah problemnya adalah siapa sih yang menentukan ini milik atau bukan milik. Nah ini berkait dengan di dalam TOR itu saya dikasih pertanyaan akar konflik agar ria di Indonesia. Jadi kalau tadi relasi ekonomi politiknya adalah sebagai pengusaha kecil itu berhadapan dengan pengusaha yang lainnya. Terutama yang besar-besar dan negara yang memegarkan kepemilikan penguasaan itu. Dan sekarang akarnya. Karena konsepsi kepemilikan atau penguasaan tanah di Indonesia itu setidaknya berkembang dalam tiga periode. Periode pertama itu periode konsepsi tradisional. Bahwa yang menggaraplah yang memiliki. Jadi orang yang membuka tanah, membuka hutan dengan tenaga yang dia miliki. Yaitu tenaga dirinya, tenaga mungkin anaknya yang sudah remaja, dengan istrinya. Itulah yang memiliki hasil dari tanah itu. Karena tanah itu terpiliki Allah SWT. Tapi hasilnya bisa menjadi milik si penggarapnya. Itu masih tradisional itu. Jadi kepemilikannya atau penguasanya itu de facto. Dan kebanyakan saya kira banyak petai-petai di Indonesia di Jawa maupun di luar Jawa. Itu basis konsepsi kepemilikannya adalah konsepsi kepemilikan de facto. Bahwa aku, nenekku, bapakku, neneknya, bapakku dan segala macam menggarap di tanah ini. Menghasilkan pangan buat aku dan keturunanku. De facto, aku dan keturunanku nanti pun akan harus memiliki tanah ini. Tidak banyak petani-petani yang punya sertifikat tanah di Indonesia. Di Jawa apalagi di luar Jawa. Yang kedua, konsepsi feodal. Bahwa yang dianugerahi oleh penguasa, lah yang berhak menguasai tanah. Nah, kalau di jaman di Jawa itu, sejak abad 18 itu konsepnya gini. Sultan itu memberi sima atau perdikan, tanah perdikan kepada jenderal-jenderal bawahannya. Tanah perdikan ini kemudian dipegang, dipegang kekuasanya oleh para sikap, kaum sikap, kaum pemilik tanah. Atau Tuhan tanah, penguasa tanah. Kaum sikap ini kemudian mempekerjakan para burukannya itu, panupang. Orang yang hidup dari bekerja kepada kaum sikap ini. Dan itu, tatangan seperti itu, sifatnya bertingkat itu ya. Sultan diberi hak atas tanah Jawa oleh Allah SWT. Karena beliau adalah keturunan dari Raja Macopayu sampai ke Nabi Adam. Jadi itu diberikan haknya oleh Allah SWT. Karena beliau mendapatkan konsepsi dari Allah SWT untuk memuasai tanah Jawa, dia memberikan secuil-secuil konsepsinya kepada jenderal-jenderal bawahannya, pasal-pasal. Pasal-pasal itulah yang secara sah memuasai tanah-tanah itu. Yang ketiga adalah konsepsi yang terbaru, yaitu konsepsi burjuis, negara burjuis ya, istilahnya negara burjuis. Konsepsinya adalah yang dibikirkan, bahwa yang secara formal oleh kekuasaan negara resmi, lah yang berhak memuasai tanah itu. Lah apa yang secara formal, yang tertulis loh di dalam kontrak. Yang kita sebut sebagai sertifikat, yang kita sebut sebagai surat-surat gitu, surat-surat yang sah menurut negara. Sedangkan negara itu siapa ya, nanti kita cerita lain lagi gitu. Yang jelas, model kepemilikan atau konsepsi kepemilikan dalam negara burjuis itu adalah model konsepsi formal absolut. Jadi kita mau mengharap atau enggak, yang jelas kita adalah pemilik sang tanah itu. Kalau dalam negara hukum, itu ada prinsipnya menggunakan basis politik dan demokrasi perwakilan. Bahwa lembaga legislatif dan eksekutif itu yang berhak pengeluaran hukum. Nah legislasi itu dengan, legislasi itu kan ada proses. Yang bikin legislasi itu ternyata bukan robot-robot yang kita bisa tell dari awal. Ternyata manusia-manusia itu yang punya keinginan beli vila 5 miliar, beli jalan-jalan yang punya istigh, segala macamnya. Dan dengan sistem perwakilan demikian, sehingga hukum menjadi cukup mahal ya untuk pembentukannya. Sehingga mereka yang punya ongkos untuk membentuk lobi-lobi, menawar ini-itu dan segala macamnya, yang bisa punya pangkalan di Jakarta yang lebih dekat ke lembaga legislasi, saya kira lebih punya kemungkinan untuk dihitungkan oleh hukum-hukum itu. Dan saya kira ongkos untuk bikin kelompok ting-teng kayak macam, tapi di situ kan berada cepat. Sementara kelompok lain yang bisa membiayai ninteng-ninteng, yang bisa membuat opini seolah-olah sarjana lah yang membuat bahwa ini benar, ini salah, ini mahal, ini tidak mahal, yang bisa mengoposikan, petani-petani kecil, yang libera, punya gerik dari mana? Sehingga yang tersisa, karena ekonomi hukum, saya kira bukan budaya hukum, ekonomi hukum yang cukup mahal itu, sehingga yang tersisa buat para petani kecil itu apa? Ya politik, kalau politik partainya aja nggak bisa nyampe, ya politik apa? Ya politik lagi, itu politik langsung, langsung. Saya kira itu bukan pilihan, mungkin itu satu-satunya pilihan. Kalau mau bikin lobby-lobby, uang nggak punya, mau menguasai suara partai, nggak punya jaringan, ya udah siapa lagi? Babat aja, lawan aja ya. Konjek rejiknya ada banyak. Kalau kita mau menggunakan lobby-lobby, ya konjek rejiknya kita harus punya uang cukup banyak untuk menggayai para sarjana-sarjana politikus kalau lobby-lobby itu yang bisa nego-nego pasar-pasar.